Sedara kesulitan warga masyarakat Kota Sorong mencari minyak tanah, membuat asisten dua setda kota Tamrin Tajudin janji akan segera memanggil pihak Pertamina untuk menjelaskan kelangkaan BBM minyak tanah tersebut yang kini mulai dikeluhkan warga masyarakat Kota Sorong. Belum lama ini warga Kota Sorong khususnya para supir angkutan umum melakukan aksi demo kantor DPRD Kota Sorong akibat kesulitan para pengendara memperoleh BBM subsidi yang disediakan pemerintah dan persoalan tersebut sudah diselesaikan. Dan saat ini hal tersebut kembali terjadi, khususnya untuk bahan bakar minyak tanah yang menjadi harapan para ibu-ibu yang masih menggunakan kompor minyak tanah. Terkait hal itu, Tamrin Tajudin selaku asisten dua bidang ekonomi menyatakan akan memanggil pihak Pertamina untuk mempertanyaan kelangkaan minyak tanah yang dirasakan warga saat ini. Memang ada beberapa komoditi yang menjadi pencetus daripada kenaikan inflasi ini cukup tinggi di antara pangan ini, pangan yang paling-paling tinggi, kemudian angkutan juga, dan ini ada minyak juga yang memang sebenarnya dari Pertamina tidak menaikkan harga minyak setelah pasca kenaikannya kemarin. Tapi sudah menentu kita harapkan jangan ada lagi masyarakat yang kesulitan minyak, makanya kami akan berperansi dengan Pertamina. Kami akan memanggil Pertamina kembali, memastikan bahwa stok yang nantinya akan sampai ke masyarakat betul-betul menjadi efektif. Nah, kita juga kemarin sempat rapat terkait masalah minyak ini, tapi itu cukup terurai permasalahannya, cukup klik permasalahannya karena di tengah-tengah masyarakat ini ada orang yang bermain-permain. Minyak tanah ya? Minyak tanah. Kita harapkan benar-benar minyak tanah ini tidak menjadi hal yang susah. Kemarin terkait masalah pertahanan solar itu kan, solar itu kemarin ya kita sudah rapat beberapa kali, dan memang butuh energi kita untuk betul-betul bisa melibatkan semua pihak termasuk polisi, dari TNI, dan juga kita sendiri coba melihat kalau ini adalah permasalahan bukan permasalahan yang sederhana, tapi betul-betul harus masyarakat betul-betul bisa menikmati minyak ini sesuai yang proporsional. Tadi Pertamina tidak hadir tadi? Tidak hadir tadi, kami sudah berponasi, tapi nanti akan kami akan ketemu. Karena katanya yang bersambutan ada di Raja Ampan. Saya akan menelpon langsung dan saya akan minta, apa namanya, keterangan dari Pertamina sendiri. Terkait masalah khususnya, terkait masalah minyak tanah ini. Karena terjadi kesulitan masyarakat mengantri di Pertamina. Sebelumnya, Tamrin juga menyatakan dalam rapat yang dilakukan beberapa waktu lalu di DPRD Kota Sorong, di mana pihak Pertamina menjelaskan kalau stok BBM untuk Kota Sorong selalu tersedia, bahkan kadang lebih. Namun, mengapa saat ini warga masih sulit memperoleh minyak tanah dan mencari kemana-mana?